Selalu ada harapan, berbicara tentang harapan maka semua orang mengharapkan sesuatu yang baik. Tapi yang lebih parah adalah pada waktu seseorang sudah tidak punya harapan lain. Dan biasanya orang yang tidak punya harapan itu pada waktu dia mengalami sakit penyakit, pada waktu dia mengalami pergumulan, pada waktu dia mengalami yang namanya sakitnya itu benar-benar. Ada kabar dari dokter yang sangat negatif membuat dia itu sudah tidak ada harapan. Tetapi hari ini kenapa judulnya, kenapa temanya selalu ada harapan, selalu jadi bukan kadang-kadang tapi selalu. Kalau kita pelajari dalam Amsal Pasal yang ke-23 ayat 18 firman Tuhan katakan. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi kalau kita pelajari kebenaran firman Tuhan, harapanmu tidak akan hilang. Dan anda gemahkan itu harapan saya, harapan anda, harapan kita tidak akan hilang. Pada waktu kita berkata seperti itu, harapan saya tidak akan hilang. Maka itu membuat kita menjadi bergerak, membuat kita bersemangat karena kita tahu bahwa harapan kita tidak akan hilang. Saya pelajari beberapa waktu yang lalu pada waktu saya, teman istri saya di ICU. Itu banyak orang di sana itu yang sudah tidak punya pengharapan lagi. Karena dia lihat keluarga dalam kondisi yang begitu parah, sakitnya, tidak kunjung sembuh. Maka disitulah sering sekali pengharapan itu jadi hilang. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan selalu digemahkan setiap hari bahwa harapan kita tidak hilang. Ada pun sering sekali. Ada bisikan-bisikan, wah kamu sudah tidak ada harapan. Tidak ada harapan nih keluarga kamu begini. Tapi ketika anda menggemakan, mengucapkan, memperkatakan bahwa harapan saya tidak akan hilang. Itu membuat anda menjadi bergerak, menjadi bersemangat. Jadi selalu ada harapan. Kalau kita menaruh harapan kita kepada manusia, maka kita pasti kecewa satu hari kemudian. Ada orang mungkin berjanji pada anda, akan menolong anda. Tapi tidak menolong anda. Itulah sebabnya hari ini, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan. Taruhlah harapan kita kepada Tuhan, jangan pada manusia. Kalau manusia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan dia berjanji, selalu digenapi firman Tuhan. Digenapi di atas bumi sempurna dan segera. Kalau Tuhan yang berjanji, maka dia menggenapinya. Maka hari ini saya sampaikan kebenaran firman Tuhan. Taruhlah harapan anda. Pada Tuhan. Jeremia 17, saya tuju. Firman ini mengingatkan kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi jangan salah menaruh harapan. Pada waktu anda menaruh harapannya pada Tuhan. Maka di situ dikatakan bahwa diberkatilah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Yang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Dan menaruh harapannya pada Tuhan. Kenapa ada banyak orang kecewa hari-hari ini. Karena sudah terlalu menaruh harapannya pada Tuhan. Karena sudah terlalu menaruh harapannya pada manusia. Padahal Tuhan bilang bahwa menaruh harapannya pada Tuhan. Karena sebaik-baiknya manusia. Sebaik-baiknya teman kita. Memang dia juga mau menolong nih. Tapi ada kalanya bahwa dia kadang-kadang tidak mampu, tidak sanggup. Karena dia memiliki masalah juga. Kalaupun tadinya dia mau menolong anda. Tapi kalau dia punya masalah, dia punya pergumulan. Dia tidak mampu karena dia terbatas sebagai manusia. Jadi hari ini taruh harapan anda pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Jangan andalkan kekuatan sendiri. Jangan andalkan manusia. Karena kalau kita mengandalkan manusia. Mengandalkan kekuatan sendiri. Maka Tuhan bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Itu kita di bawah kutuk. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Taruh harapan anda pada Tuhan. Sudaraku yang kekasih. Jangan sampai anda kehilangan harapan dalam hidupnya. Saya mau berkata begini. Kalau Tuhan yang menolong dalam waktu. Lima menit pun. Tuhan bisa tolong anda. Saya punya pengalaman begini. Itu satu ketika saya butuh banget uang. Sejumlah uang begitu. Sekian juta. Tapi pada waktu dicek. Wah ini gak ada nih. Saldonya gak cukup. Tapi saya bilang. Tuhan aku berharap kepada Tuhan. Dan pada waktu berharap mengandalkan Tuhan. Eh beberapa menit kemudian. Ada yang nelfon saya. Ya mungkin bagi anda itu secara kebetulan. Tapi bagi saya enggak. Nah itu Tuhan membuktikan gitu. Lalu orang itu ngomong begini. Pak ada dimana ini Pak? Oh saya sedang di tempat ini. Saya sebutkan namanya. Tempat itu. Oh iya Pak. Sedikit ada berkat nih Pak. Minta tolong Pak. Nomor rekening Bapak. Tolong diwaya ke saya ya Pak. Oh boleh boleh boleh. Nah singkat cerita. Itu nomor rekening dikirim ke dia. Langsung dia kirim. Langsung dia transfer. Maka selalu ada harapan ini. Merupakan satu tema yang sangat luar biasa. Karena apa? Memang selalu ada harapan. Bukan hanya hari ini. Selalu ada harapan. Besok ada harapan. Lusa ada harapan. Tapi. Taruh harapan anda pada Tuhan. Bukan pada manusia. Pada waktu kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Maka Tuhan sendiri menaruh. Tuhan sendiri menyertai. Pada waktu kita menaruh harapan kita. Kita merasa aman. Kalau kita menaruh harapan kita kepada Tuhan. Enggak was-was. Enggak cemas. Kalau kita lihat di dalam ayu pasal 11 ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan. Engkau akan merasa aman. Sebab ada harapan. Dan sesudah memeriksa kiri kanan. Engkau akan pergi tidur dengan tentram. Karena menaruh harapan pada Tuhan. Engkau akan merasa aman. Kalau engkau menaruh harapannya pada Tuhan. Tapi kalau engkau menaruh harapannya pada manusia. Belum tentu. Bahkan kadang-kadang cemas. Bahkan kadang-kadang khawatir. Karena apa? Karena kita menaruh harapan kita pada manusia. Jadi kekasih Tuhan. Kalau selama ini mungkin Anda yang mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan ini. Lagi tidak ada harapan. Lagi cemas. Lagi khawatir. Hari ini saya sampaikan. Bahwa di dalam Tuhan. Selalu ada harapan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih.